Sebuah video juru bicara OPM mengancam akan menembak pesawat sipil yang melintas di wilayah Papua, lagi-lagi viral di media sosial. Juru bicara OPM Sebi Sambom diketahui membuat video terbaru pada Senin 28 September 2020. Sebelumnya pada 19 September 2020 lalu, ia juga membuat video peringatan yang mengatakan akan menembak pesawat sipil yang membawa TNI Polri atau logistik di wilayah Papua. Juru bicara TPN PBOPM Sebi Sambom mengatakan ancaman dilayangkan karena pihaknya tidak ingin ada pesawat sipil yang mengangkut logistik untuk keperluan TNI Polri di bumi cendrawasi. Ia juga mengatakan ancaman itu diberikan agar pesawat-pesawat sipil yang melintas Papua tidak mengangkut personil TNI Polri. Sebelumnya pada 19 September 2020 lalu, Sebi Sambom juga mengeluarkan peringatan ancaman terkait hal yang sama. Dikatakan olehnya, ancaman itu dikeluarkan agar maskapai penerbangan sipil di tanah Papua tidak menjadi sasaran tembak pasukan TPN PB. Terutama di wilayah-wilayah yang selama ini masih menjadi kawasan konflik bersenjata antara KKB dan TNI Polri. Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasi Letkol Reza Nurpatria mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait ancaman itu. Begitu pula, Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Saat dikonfirmasi, Kamal memilih tak ingin merespon ancaman TPN PB yang disampaikan oleh Sebi Sambom itu. Selamat pagi untuk semua. Pada hari ini, Sabtu 19 September 2020, kami dari Pengendali Manajemen Markas Prusat, Komnas TPN PP, OPM, mengeluarkan pernyataan tegas kepada semua penerbangan sipil yang melayani di seluruh tanah Papua bahwa kalau para penerbangan sipil mengangkut para militer dan polisi Indonesia dari kota, provinsi, ke kabupaten-kabupaten, maka TPN PP, OPM siap tembak. Oleh karena itu, sebelumnya kami keluarkan pernyataan tegas agar semua penerbangan untuk Anda tidak melayani anggota TNI Poli. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi untuk semua. Pada hari ini, Senin tanggal 28 September 2020, saya, Sebi Sambom, yuk bicara TPN PP, OPM, mengeluarkan pernyataan tegas atas nama Panglima Tinggi TPN PP, atas nama rakyat bangsa Papua, atas nama moyang, atas nama alam, atas nama Tuhan. Bahwa kemarin saya berkomunikasi langsung dari pasukan TPN PP Indang Jaya lewat telepon 2 jam, dan semua laporan perkembangan, persiapan TPN kami sudah bicara. Dan saya perintahkan untuk semua pesawat sipil yang masuk siap tembak, karena kami ada melihat TNI Poli punya lokistik makanan lain-lain dikirim pakai pesawat sipil. Oleh karena itu, kami berikan peringatan tegas lagi untuk pesawat sipil tidak mengangkut makanan lokistik semuanya untuk TNI Poli. Juga tidak mengangkut TNI Poli. Sekali lagi kami berikan peringatan, karena kemarin saya bicara langsung dengan semua pasukan dan pimpinan kodap-kodap, batalion dan kodap, oleh karena itu mereka siap tembak. Terima kasih sudah nonton, Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!